Oke, Kak Bedana mungkin update sekarang ini seperti apa sebenarnya? Kegiatan kegiatan, dia syuting bikin konten gitu aja sih Kak Bedana kan sambilnya seksi gitu, banyak orang yang bilang tubuhnya seksi, harus ada yang bilang Sebut Om Persatu Bangsa gitu Om Persatu Bangsa, gimana nih pendapatnya? Pendapatnya awal sih gak nyaman, tapi lama-lama yaudahlah kerjaan juga kan Tapi dirimu ada program diet gak sih mungkin? Program apa? Diet, apa kayaknya? Menjaga tubuhnya gimana? Enggak ada Enggak ada? Enggak, gue gak diet-diet, mungkin susah lah Kayak jemuk gak bisa, kecil banget Olahraga, olahraga mungkin Olahraga, gajim, siap udah bergerakan minggu aja Tapi menurut kamu ini, tubuh kamu ini seperti apa sih? Mungkin apa, memang harus di jaga lagi? Harus di jaga lagi sih, karena aku makannya banyak banget Jadi kalau udah dimakan banyak, kok perutnya pasti buncit Tapi hanya berutnya ya, bermasalahnya? Perut, paling berut Kenapa sih kamu bisa asik-asik aja gitu loh soal makan, kalau gak ada pantangan Biasanya cewek males ya, kalau udah lulusan berut buncit gitu Iya sih sebenernya sih, risih tapi laper gitu Jadi gimana ya? Jadi kayak gak mau nyiksa diri aja gitu Makan-makan aja, apa aja Biasanya untuk menurunin perut sendiri gimana tuh? Alang-alang agak gijim sih Cuman ya musiman gijimnya kalau lagi mau, udah sempat Pernah, paling berat berapa sih mungkin pernah? 5, 2 5, 2 itu udah paling Pipinya udah keliatan gitu Sebenarnya langan udah gede, udah lumayan gitu Terus, sempat pusing gak dengan penampilan yang cabi begitu? Gak, sebenarnya suka Kalau misalnya pipinya cabut tuh suka Cuman perutnya Aku tuh kalau geluk tuh badannya lurus gitu loh Kan ada geluknya yang disini atau ke pipi dulu kan Kalau aku tuh bener-bener yang perut-geluk tuh ngajil lurus dulu gitu Tabung gitu ya? Gitu Gak terlalu diambil kursi gitu Pernah itu gak sih? Sedot lemar gitu Iya Kenapa sih bikin, kamu jadi cenderung relatif cek dengan gede gitu Beda langsung, pokoknya makan, makan aja gitu loh Ya lapar Lampar rasanya? Lampar Makanan yang biasanya dikonsumsi lebih kejam kok Nasi Oh dia? Aku gak pernah ngamil Aku gak pernah Jarang mau atau ngamil Aku sukanya makan nasi Apa nasi? Sehari berapa kali nasi? Aku pernah makan miaya pake nasi loh He? Miaya pake nasi Iya Miaya pake nasi udah gitu Apa namanya Sante pada kan dia pake loto Oh ya nasi Kok bisa edik nasi gitu sih? Enggak aja Enggak aja Enggak takut dia temuknya Biasanya 6 jam kan kurangin nasi, kurangin 5 bulan Iya Kamu gak ada takut-takutnya? Kak Laper Alasannya cuma simple lapar doang Laper Sehari berapa kali biasanya makan nasi? 5 ya Oh Dengan porsi berapa? Dengan porsi apa? Seapa? Sepiring Sepiring maksudnya Serius? 2 centok nasi 2 centok nasi 2,5 lah Biarlah kecawaan dikit kan Itu kan relatif minyak ya? Iya Saya juga minyak kan Saya jarang garang lagi Ya iya lah Kan di jujur lagi Masuk 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 Tapi kan kalau orang jarang berapa Jadi buncit ya Bucit Emang gitu ya? Katanya Suka males aja sih Kan suka males Nah ini kan dirimu kan disebut wanita pemersatu bangsa Mungkin tanggapan dirimu seperti apa sih? Terus tanggapan dari petisian sendiri mungkin ada Ini Pemersatu bangsanya? Jadi Karena seksi kali Dia melihatnya sih Kalau gue sih kayaknya Dirimu merasa peda mungkin? Oh enggak sih Awal-awal sih Engga Cuman Gue kan enggak terlalu tinggi Jadi kalau saya pakai baju yang gongkrong kan jadinya tenggelom gitu loh Mas Makanya relatif pakai bajunya agak mentah biar Lianannya lebih tinggi sedikit gitu Cuman karena Ada beberapa bagian yang dianggap seksi sama laki-laki Akhirnya jadi ada julukan si pemersatu bangsa ini Nyaman menurut kamu Apa bagian tubuh yang mana? Gada Gata Merasa nyaman mungkin? Enggak Enggak